Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia selalu dan salam motivasi Baik, teman-teman yang saya muliakan dan saya banggakan Ketemu lagi di channel NNZZ Andi Sebuah channel yang sengaja dibangun untuk memberikan motivasi dari kalbu atau dari dalam hati kita Sahabat-sahabat di channel NNZZ Andi Hari ini kita akan coba membahas tentang masalah motivasi bagi ibu Siapakah yang tidak mengenal sosok seorang ibu Ibu ketika namanya diucapkan Akan bergetar hati kita Tentunya pasti karena pengorbanan seorang ibu sangat luar biasa Pengorbanan tanpa pamri Pengorbanan tanpa balas jasa Dan pengorbanan yang tiada taranya Ibu Jika kita ingin melihat sebuah nilai-nilai keikhlasan Di dalam dunia ini Perhatikanlah pengorbanan seorang ibu Ibu dengan kekuatannya terkadang Walaupun seorang ibu itu sakit Dia mampu memberikan yang terbaik bagi seorang anak Teman-teman di NNZZ Andi Seorang ibu Mampu melakukan kebohongan Bagi kebahagiaan seorang anak Coba perhatikan Bagaimana sosok seorang ibu Ketika perutnya dalam keadaan lapar Dia mampu memberikan apa-apa kepada anaknya Dan memberikan semua apa-apa yang ingin masuk ke dalam tubuhnya Dia berikan atas nama seorang anak Tentunya pasti teman-teman juga memperhatikan sosok ibu Bagi teman-teman yang berada di channel NNZZ Andi Ketika kita berbicara tentang seorang ibu Terkadang air mata kita Setetes demi setetes Akan beransur-ansur keluar dari mata kita Terlalu lagi Pengorbanan seorang ibu Dimana dia mampu mempertaruhkan nyawanya Ketika akan melahirkan ibu Ibu Di setiap kesempatan Ketika kita mengalami Sesuatu yang tidak menyenangkan kepada diri kita Entah itu cobaan dalam kehidupan Entah itu permasalahan yang sering kita dapatkan Ketika kita berstandar di pundang seorang ibu Kita dapat merasakan Betapa sangat luar biasanya seorang ibu Menenangkan setiap apa-apa yang terjadi Mungkin masalah yang menderah diri kita Ibu Ibu Coba perhatikan Ketika kita jauh atau merantau sampai ke pelosok negeri lain Meninggalkan seorang ibu Kadang-kadang Kadang-kadang Di setiap malam Kita Membayangkan Sosok seorang ibu Ya Ibu Ibu adalah Sosok orang yang mampu Memotivasi anaknya Untuk dapat berbuat Menjadi orang yang baik Ibu Ibu Adalah seseorang Yang mampu Memberikan sesuatu Bagi anaknya Tanpa pamat Sahabat-sahabatku Di NBN Dan Zed Andi Seorang ibu Mampu melakukan hal-hal yang sangat luar biasa Bagi sang anak Namun terkadang Seorang anak Dalam membalas jasa-jasa ibunya Kadang-kadang Dia mulai lupa Lupa akan pengorbanan seorang ibu Lupa dimana seorang ibu Biasanya Memberikan candah dan tawanya Di tengah deritanya Seorang ibu Yang mampu merasa lapar Ketika sang anaknya Merasa kelaparan Dia memberikan bagiannya Kepada anaknya Agar sang anak Tidak merasa lapar Seorang ibu Yang mampu Mengantarkan anaknya Ke sekolah Sampai Dia pulang Seorang ibu Tetap menunggu Bagaimana Anaknya Bisa selamat Dan berkumpul kembali Dengan dia Di rumah Coba Bayangkan Bagi teman-teman Yang sudah Kedilangan Sosok seorang ibu Yang dipanggil Oleh yang maha kuasa Bagaimana Perasaan anda Tanyakan Pada Kalbu Kita masing-masing Apakah Kita Menyayangi Sosok Seorang ibu Ibu Ketika hari-hari Besar Terkadang Kita berada Di negeri lain Atau di daerah lain Ketika takdir Berkumanda Kita terkadang Merasa Ada sesuatu Yang hilang Dari Dalam Diri Apa itu Tentunya Pertanyaannya Sangat-sangat Luar biasa Dan ketika Mendapatkan Pertanyaan itu Maka Sosok Seorang ibulah Yang membuat Kita Merasa Sangat-sangat Rindu Untuk kembali Ke kampung halaman Dan bertemu Dan mendapatkan Pelukan Dari seorang ibu Untuk teman-teman Yang saat ini Ibunya Masih hidup Mungkin teman-teman Boleh jauh Atau mungkin Ada teman-teman Yang masih berkumpul Dengan ibu Sayangi Sosok Seorang ibu Yang selalu Memberikan Inspirasi Kehidupan Bagi Anak-anak Suatu ketika Ini pengalaman Pribadi Dari Kami sendiri Dimana Ketika itu Seorang ibu Tidak pernah Kami telpon Kurang lebih Tiga hari Kemudian Sang ibu Menelpon Kepada saya Di ujung Telepon sana Sang ibu Sambil terisak Mengatakan Kepada Saya Anakku Dalam Tiga hari Kenapa Engkau Tidak pernah Menelpon Ibumu Sambil terisak Ibu ini Ibu saya Langsung Mengatakan Kepada saya Anakku Kami Orang tua Tidak Membutuhkan Harta Ataupun Apa-apa Dari Nama Seorang Anak Tetapi Di Hari Rentah Kami Di Hari Tua Kami Kami Hanya Ingin Disayang Dan Dibelai Sebagaimana Kami Menyayangi Anak-anak Kami Ketika Dia Masih Kecil Di Usia Kami Yang Rentai Kami Hanya Ingin Diperhatikan Dan Kami Ingin Selalu Diberikan Bahasa Kasih Sayang Ibu Adalah Sosok Yang Tidak Akan Tergantikan Sampai Kapan Ibu Adalah Sumber Inspirasi Ibu Sendiri Adalah Sumber Motivasi Bagi Anak-anak Dan Bagi Seorang Anak Seorang Ibu Adalah Motivasi Yang Mampu Membakar Dirinya Untuk Berbuat Yang Lebih Baik Lagi Atas Nama Seorang Ibu Kesempatan Yang Baik Ini Di Channel NNZ Andi Dari Kalbu Dari Hati Yang Paling Dalam Untuk Teman-teman Yang Jauh Atau Mungkin Merantau Untuk Mencari Kehidupan Ingatlah Sosok Seorang Ibu Teleponlah Sosok Seorang Ibu Itu Ketika Mungkin Kalian Bangun Pagi Teleponlah Dan Dengarkan Suaranya Yang Begitu Lirik Dengan Penuh Kasih Sayang Mulailah Aktifitas Anda Dengan Bahasa Seorang Ibu Demikian Renungan Motivasi Pada Malam Hari Tentang Ibu Tentunya Pasti Kita Mencintai Sosok Seorang Ibu Dan Tentunya Di dalam Hati Kecil Kita Di Kalbu Kita Yang Paling Dalam Sosok Seorang Ibu Tidak Akan Tergantikan Demikian Sahabat Sahabat Bahasa Motivasi Renungan Motivasi Pada Malam Hari Kita Akan Berjumpa Pada Renungan Motivasi Lainnya Semoga Di Channel Ini Channel Yang Selalu Memberikan Bahasa Motivasi Dari Kalbu Motivasi Baik itu Merupa Renungan Renungan Motivasi Untuk Membangkitkan Semangat Kita Dan Kita Mampu Berjalan Di Rel-Rel Kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Terima kasih Terima kasih